Intro Teman, kita akan membuat peruntul kolang kaling Mau tau cara membuatnya? Perhatikan dan catat ya bahan-bahannya Pertama-tama siapkan cincau hitam, mutiara, kelapa, pandan, gula, madu, dan kolang kaling Kita menggunakan kayu secang untuk warna merah Daun binahong untuk warna hijau Dan kunyit untuk warna kuning Aku akan menyiapkan kelapanya teman Kita tumbuk daun binahongnya ya Oh iya teman, ini kakakku Namanya Karosi Dia jago masak loh teman Kalau urusan masak-masak, serahkan ke kakakku Bima, bagus, siapkan apinya ya Atur apinya jangan sampai kebesaran atau kekecilan Selanjutnya daun binahong yang sudah ditumbuk diambil airnya teman Mbak, ini nih mas, mari Iya, saya juga jagarin nih panci Bagus, saya ini cukup kolang kaling titik air ya Iya Karo gotong pandan nih, bisa Lalu air daun binahong masukkan ke dalam panci yang sudah berisikan air Jangan lupa daun pandan dan kolang kalingnya juga teman Aduk hingga semuanya tercampur Untuk kolang kaling warna merah, siapkan panci yang berisi air Lalu masukkan kayu secangnya, hingga warna air menjadi merah Kemudian masukkan kolang kalingnya dan daun pandannya Aduk sampai tercampur merata ya teman Peras parutan kelapa dan ambil air santannya Nah, kolang kaling sudah matang nih teman Bagus, kita abis ma Saring airnya ya Ambil kolang kalingnya aja Awas, hati-hati panas teman Harum Masukkan kolang kaling ke piring Lalu santan secukupnya Kemudian masukkan lagi cincau hitam yang sudah dipotong menjadi kotak Mutiaranya Dan yang terakhir, campurkan madu Melihat bentuknya aja sudah menggoda ya teman Ini dia, seruntul kolang kaling ala si bolang Gimana teman? Mudah kan cara membuatnya? Rasanya mentul Mentah betul Oh iya teman Kolang kaling banyak manfaatnya loh Salah satunya menjaga daya tahan tubuh Menyihatkan tulang Dan menyihatkan jantung Jangan sampai tersisa sedikit pun teman Mubazir Hehehe Hehehe Hmm, benar-benar tak